Intro Anda pasti tak asing dengan gondok atau gondongan. Dari namanya terlihat sama, namun gondongan dan gondok adalah dua penyakit yang berbeda. Apabila gondok terjadi karena seseorang kekurangan iodium, gondongan disebabkan oleh virus paramyxovirus yang menyebabkan bagian sisi wajah si penderita terlihat membesar. Penyakit yang umumnya banyak menyerang anak-anak ini memiliki gejalanya yang hampir mirip seperti flu. Meski bukan termasuk pada penyakit serius, namun bila tak ditangani cepat, virus gondongan bisa menyebar ke seluruh organ tubuh yang menyebabkan adanya berbagai komplikasi penyakit pada organ tubuh lain, seperti pemegakan indung telur hingga radang otak. Lalu apa dan bagaimana pencegahan yang dapat dilakukan? Nah, itulah tadi tayangan mengenai penyakit gondongan loh Mbak Ayu. Dr. Sheila, ini kan penyakit yang sudah sangat jarang ya, tapi ternyata masih bisa menyerang siapa saja, apalagi anak-anak. Oke. Nah, Mbak Ayu tahu gak tentang gondongan? Nah, tahu sih yang bengkak itu kan di sini kan? Di sini ya, bengkak semua. Tapi yang lalu aku belum pernah itu dia. Iya, kadang-kadang kan suka orang bilang gondongan gondok, beda kan? Oh, beda. Beda, kalau gondongan tadi tuh yang Mbak Ayu bilang, mengkak di sini di sebelah kan Dr. Sheila. Tadi Mbak Ayu sempat bilang karena kekurangan iodium itu yang gondok. Bedanya sama gondongan, gondongan tadi yang virus. Oh, oke. Supaya Mbak Ayu gak bingung, langsung saja kita undang Dr. Isan Hasan, Penyakit Dalam, Kosultan Gastro, Entero, dan Hepatologi. Siang, dok. Iya, dok. Silahkan, dok. Halo, dok. Dok, kita lagi bahas tentang penyakit gondongan, dok. Penyakit yang sudah cukup jarang saat ini, tapi ternyata bisa menyerang siapa saja, apalagi anak-anak. Nah, tadi Mbak Ayu nanya nih, sebetulnya gondongan ini apa sih? Dan apa saja gejalanya, dok? Ya, silahkan, dok. Iya, kalau gak salah tadi sudah ditayangkan ya. Gambar bahwa penyakit gondongan ini menyerang kelenjar, kelenjar liur namanya. Kelenjar liur itu adanya di depan kuping kita. Nah, jadi sebetulnya setiap orang punya kelenjar liur di kiri kanan yang besar, namanya parotis, lalu ada kelenjar liur kecil di bawah mandibula, lalu ada lagi kelenjar liur kecil lain di depan sini. Oke. Nah, gondongan itu menyerang kelenjar liur yang besar ini. Nah, karena namanya parotis, kalau secara medis kita menyebutnya sebagai parotitis. 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 Itis itu biasanya radang. Jadi radang parotis, namanya parotitis. Saya gak tahu kenapa di Indonesia namanya gondongan. Sehingga akhirnya ketuker antara gondong dan gondong. Nah, itu biasanya bingung, makanya nih. Ya, jadi gondongan itu beda sekali sama gondong. Kalau gondong kan di sini, kalau gondongan ini di sini. Oh, yang bengkak sampai di sini ya. Nah, gondongan ini punya nama lain parotitis epidemica. Jadi, karena kejadiannya kadang-kadang, kalau satu orang terkena nular, satu sekolah pada bisa beberapa anak yang kena. Jadi gampang sekali menular. Epidemi itu kan menyebar. Jadi menyebarnya cepat. Nah, ini melalui apa dok penularannya? Nah, mungkin harus tahu dulu. Gondongan yang kita sebut sebagai parotitis, atau MAMS bahasa Inggrisnya, itu disebabkan oleh virus. Jadi virusnya disebut paramyxovirus. Virusnya ini satu kelompok, satu keluarga sama virus flu. Sehingga penularannya mirip sekali dengan influenza, dengan flu. Orang gampang ketular flu, orang juga bisa ketular ini kalau ketemu virus paramyxovirus ini. Nah, pertanyaannya melalui apa? Sama seperti virus flu, karena dia ada di ludah, ini kan kelenjar ludah sebetulnya. Nah, kalau dia meludah, itu kan mengandung virus. Jadi kalau virusnya terbang, terhirup, masuk. Kalau misalnya dia pegang ludahnya, kemudian nggak sengaja taruh di sini, terus ada yang megang lagi, terus taruh lagi ke sini, nempel, masuk. Atau sendok, atau gelas. Jadi menular melalui air ludah. Iya, jadi mesti hati-hati dok ya. Jadi jangan suka bersin sedarangan. Kalau bersin itu nutup mulut. Betul, kita diajarkan untuk nutup kalau bersin. Dan jangan suka sharing makanan juga ya, dokter. Dan juga sharing alat makan dok. Iya, betul. Nah dok, karena ini penyebanyak virus, tentu gejalanya gejala virus dok ya. Seperti kalau gejala infeksi virus kan kayak demam. Kemudian ada pegel-pegel juga. Nah, apa nih gejala yang khas dari gondongan ini dibandingkan gejala infeksi virus lainnya dok? Iya. Jadi ada gejala tidak khas, ada gejala khas. Gejala tidak khas sama kayak orang mau flu lah. Meriang, gereges-gereges, badannya nggak enak, sakit kepala, sampai demam. Nah, jadi biasanya sejak terkena virus masuk, itu perlu waktu sekitar 2 minggu. Jadi nggak langsung nih. 2 minggu, setelah 2 minggu baru gejala muncul. Biasanya gejala muncul demam. Nah, setelah demam. Ini demamnya demam tinggi atau biasa aja? Bisa tinggi, bisa sampai 38, 39. Tapi ada juga yang nggak terlalu tinggi. Ternyata kalau makin tua umurnya, makin dewasa, gejala makin nyata. Sementara di anak-anak nggak terlalu nyata. Nah, setelah itu baru mulai gejala yang khas. Karena ini kelenjar liur yang kena, yang keluar adalah bengkak. Jadi, sering dia merasa tadinya mau flu aja. Tapi kok lama-lama makin nyeri ya? Makin nyeri di sini. Oh, nyeri di sini. Jadi, nyeri kemudian bengkak. Jadi merah. Nah, itu yang terasa di awal. Kemudian nanti kalau ngunyah, sakit. Kalau ngunyah makin sakit. Bahkan nggak ngunyah kalau dia makan yang asam, berasa sakit. Karena kan kelenjarnya... Sakitnya di daerah mana, dok? Di tenggorokannya atau di... Sakitnya di sini. Jadi di depan kuping. Karena dia adanya di sini. Oke. Nah, tapi nanti kan dia bisa menjalar ke otot-otot di sini. Sehingga begitu dia buka-tutup, berasa nyeri. Biasanya satu sisi, dok? Sering satu sisi, tapi bisa dua sisi. Oh, bisa dua sisi juga, dok ya? Bisa dua sisi. Betul. Iya. Dan ini dok, dan Mbak Ayu juga, Dr. Sheila. Banyak nih mitos yang berkembang di masyarakat tentang gondongan. Tapi ditandul nih, kita tanya dulu penonton di studio. Ada yang pernah kena gondongan nggak? Tidak. Oke. Mau bertanya? Iya. Silahkan. Mbak siapa? Nama saya Destia Nabila, umur 18 tahun. Ini dok, saya mau nanya. Biasanya tuh kalau lagi gondongan, katanya dioles belau, itu bisa sembuh. Bener nggak? Oke, terima kasih. Dok, kayaknya mungkin karena di rumah ada belau nganggur, dipakai lewat mematuhi gondongan. Ini bener nggak dok? Iya. Saya lihat memang banyak mitos mengenai gondongan. Dan mitosnya ternyata nggak salah-salah amat kalau menurut saya. Contohnya, belau. Udah dari zaman lama, dan saya lihat di banyak wilayah di Indonesia, bukan hanya di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, orang merasa gondongan ini obatnya pakai belau. Manta tuh suka biru-biru ya? Iya, betul. Karena belau. Ada yang pakai nasi. Oh gitu. Jadi sebetulnya ada benernya, karena sebetulnya kalau kena gondongan, dianjurkan kompres hangat, untuk mengurangi radangnya, untuk memperlancar aliran darahnya. Tetapi tidak harus belau. Jadi sebetulnya pakai kain, pakai air hangat juga, nggak apa-apa. Jadi ada betulnya. Ada betulnya dok? Cuma yang susah kalau nggak ada belau kan, ya. Betulnya mungkin karena air hangatnya dok, jadi bisa mengurangi nyeri dok. Ini pertanyaan mengenai obat ya. Gondongan itu karena virus. Sampai hari ini virus susah diobati. Jadi tidak ada obat khusus yang bisa menyembuhkan gondongan. Nah, kita dokter suka menyebut virus itu self-limiting disease. Jadi badan sendiri yang melawan. Kalau badannya kuat, sembuhnya cepat. Nah dok, sebelum lebih dalam tentang pengobatan, kita akan kembali lagi nih. Kita akan bahas tentang mitos seputar gondongan. Sesaat lagi tetap di acara. Ayo bersaham! Kembali lagi dalam acara. Ayo bersaham! Nah dok, tadi itu sempat masyarakat ini di rumah juga berpendapat bahwa gondongan ini hanya bisa menyerang anak-anak saja. Orang dewasa nggak bisa. Nah itu gimana dok? Ya, gondongan memang lebih banyak menyerang anak-anak. Tapi sebetulnya gondongan bisa menyerang orang dewasa. Semua umur bisa terkena gondongan. Bahkan seringkali pada anak-anak gejalanya nggak terlalu nyata. Pada orang dewasa bisa muncul gejala sampai komplikasi. Perbedaan dari gejalanya itu apa dok? Ya, gejala yang nyata itu kan biasanya nyeri, kemudian demam. Nah yang kita khawatirkan komplikasi. Komplikasi di dewasa lebih bisa muncul. Contohnya yang paling sering dibicarakan kan orang kena gondongan nanti mandul. Itu kan yang sering dibicarakan. Sebetulnya bukan mandulnya, tapi gondongan itu bisa bikin orkitis. Orkitis itu radang di testis atau radang di daerah kandungan. Tapi memang kejadian mandul sih sebetulnya nggak terlalu banyak. Tapi orang jadi takut gara-gara bisa terjadi orkitis. Oke, tapi kalau misalnya ibu hamil dok berkena gondongan, itu gimana dok? Akan mempengaruhi janin yang ada di dalam kandungannya nggak? Sebetulnya janinnya nggak terlalu bermasalah untuk ibu hamil. Yang kita khawatirkan biasanya adalah komplikasi ke yang lain. Karena komplikasinya itu bisa luas. Tadi kan yang banyak disebut-sebut di masyarakat, itu mitos nggak sih mandul? Sebetulnya nggak. Makanya saya katakan, mitosnya sebagian fakta. Jadi kayak orkitis fakta. Komplikasi yang lain itu misalnya pankreatitis, radang di pankreas. Sampai dia muntah-muntah nih. Dia sakit di sini tapi terus muntah-muntah. Atau meningitis, radang selaput otak. Encefalitis, radang otak. Atau gangguan pendengaran di kupingnya. Karena ini kan dekat sekali ke syarab telinga. Jadi kalau pada orang dewasa, ini bisa lebih berat dok berjalanan. Bisa timbul komplikasi ya. Tapi tentunya untuk bisa timbul komplikasi ini juga tergantung bagaimana daya tanggung tubuh orang tersebut ya. Betul, sangat betul. Oke. Iya. Dan ini banyak sekali ya pertanyaan yang masuk tentang gondongan. Dan kita lihat pertanyaan di Facebook kita. Berikut tayangannya. Halo dok, nama saya Pedro. Umur saya 21 tahun. Saya adalah karyawan swasta. Saya ingin bertanya dok, saya seringkali terkena gondongan di sebelah sini. Setiap sudah sembuh, pasti saya kambuh lagi. Kira-kira apa penyebabnya dok, saya tidak bisa sembuh total? Mohon penjelasan dan solusinya ya dok. Terima kasih. Ini pertanyaannya unik dok. Kenapa unik? Karena tadi dia bilang kena gondongan lebih dari sekali nih kayaknya nih. Nah ini bisa gak dok? Iya betul. Dr. Haikal karena dokter tahu bahwa ini unik gitu. Tapi kalau masyarakat mikir ini beneran ya. Satu gondongan itu biasanya kalau kena cuma sekali. Karena kalau sudah punya antibody dia akan kebal selamanya. Nah pertanyaan tadi, dia mungkin tanya kemana-mana dibilang gondongan. Lokasinya kan lokasi dekat banget daerah gondongan. Kemungkinan ini bukan gondongan. Lihat saja ke jalannya. Kalau gondongan kan biasanya merah, panas, kemudian menelan terganggu, kemudian pahit. Saya curiga, ya saya gak tahu ya, tapi curiga yang membesar itu adalah kelenjar getah bening. Bukan parotisnya, bukan gondongannya. Kalau misalnya giginya banyak bolong, lalu infeksi, kelenjar bisa bengkak. Kadang tenggorokan, di sini kan ada kelenjar. Kelenjar juga bisa bengkak. Karena getah bening ini adalah kelenjar yang berfungsi untuk menggantung lawan infeksi. Iya betul. Jadi setiap ada serangan, dia akan membengkak jadinya. Kalau aku kan punya baby nih, mungkin gak sih bayi akan bisa terkena virus gondongan itu dok? Betul. Jadi ini sangat penting buat ibu-ibu dengan bayi. Bisa gak sih terkena? Bisa. Tapi biasanya bayi sampai umur satu tahun aman. Oke. Karena dia masih punya antibody yang kuat dari ibunya. Nah makanya, ini masuk ke pencegahan ya. Dianjurkan untuk memberikan vaksin. Pada anak-anak itu vaksinnya ada untuk gondongan. Tapi vaksin untuk gondongan baru diberikan di usia 15 bulan, 14 bulan ke atas. Di atas tahun dok ya? Di atas tahun. Dan itu vaksinasinya itu wajib ya dok ya? Sebetulnya vaksinasinya wajib. Sebetulnya wajib. Tapi ada tapinya. Seringkali terlupa. Karena umurnya udah lebih dari satu tahun. Nih dok, sebelum kita bahas lebih dalam tentang pencegahan. Kita bahas dulu dok tentang mitos gondongan. Nah tadi sudah disampaikan bahwa gondongan bisa menyebabkan mandul. Nah ini tadi sudah disampaikan dok ya? Sebetulnya bisa komplikasi. Tapi kejadiannya kecil. Komplikasi ketestis. Oke. Jadi bisa dok ya? Iya. Nah kemudian gondongan. Bisa menyebabkan tuli? Bisa. Kalau kena saraf ke telinganya. Jadi bisa, bisa. Makanya saya bilang mitosnya banyak fakta nih. Oh. Jadi bisa dok ya? Bisa. Bisa menyebabkan tuli. Nah kemudian gondongan. Betul dok ya? Betul sekali. Menular lewat percikan lunda. Iya. Betul. Iya. Nah kemudian mitos atau fakta. Gejala gondongan hanya berupa pipi bengkat. Nah ini mitos. Mitos. Jadi gejala gondongan itu bukan hanya pipi. Tapi tadi gangguan mengunyah, gangguan menelan, rasa tidak enak, dan demam. Jadi karena ini radang, syaratnya biasanya ada demangnya. Jarang yang cuma bengkak saja. Oke. Nah durasinya itu berapa lama dok? Mungkin untuk membedakan dengan sakit kegorokan biasa. Iya. Gondongan itu rata-rata sembuh dalam 5 hari sampai 7 hari. Rata-rata. Kalau lebih dari itu belum sembuh, hati-hati. Kadang-kadang terbentuk abses di dalam. Sehingga harus dikeluarkan nanahnya dari dalam. Iya. Nah kemudian mitos atau fakta, gondongan lebih berat pada dewasa. Tadi benar. Betul. Dan juga tergantung bagaimana sistem daya tahan tubuhnya. Gondongan saat hamil bisa menyebabkan cacat bawaan? Pada bayi. Tidak. Tidak benar ya dok? Mitos. Mitos. Iya. Kemudian selanjutnya masih ada mitos atau fakta. Oke sudah selesai. Iya dok. Nah tadi kita balik lagi ke pencegahan. Jadi gondongan ini adalah penyakit virus yang bisa dicegah dengan vaksinasi. Iya. Nah tapi kalau misalnya sudah terkena gondongan, apa nih yang dapat dilakukan oleh pemisah di rumah? Tadi seperti kita sudah bahas bahwa ini penyakit yang sembuh dengan daya tahan. Iya. Jadi nomor satu adalah memperkuat daya tahan. Bagaimana cara memperkuat daya tahan? Istirahat. Jadi obatnya istirahat. Jangan keluyuran lagi. Istirahat. Dua keuntungannya istirahat. Satu, dia penyembuhannya akan lebih cepat. Yang kedua dia nggak nularin kemana-mana. Kadang-kadang anak udah gondongan masih disuruh juga sekolah. Akhirnya teman-temannya ketularan. Nah yang kedua adalah menjaga gizi makanan. Orang dengan gondongan jadi males makan, pahit. Kalau dia makan yang asam-asam itu makin berasa lagi sakitnya. Karena kelenjar liurnya kan jadi mompak tuh. Mompak liur. Oleh karena itu yang dipesankan adalah menjaga cairan. Kalau dia nggak bisa makan nasi atau bubur jangan dipaksa. Minum aja udah. Minum aja ya. Kayak tadi air kelapa ya kasih air kelapa. Ya, ya, ya. Ya. Jadi, betul kan air kelapa manfaatnya banyak. Bisa juga untuk membantu pengobatan gondongan dok ya. Supaya tidak jadi lebih berat ya. Ya, ya. Tadi dokter sudah singgung mengenai komplikasi ya. Komplikasi pada dewasa lebih berat. Nah kemudian kalau misalnya pada anak-anak kalau sistem dayatan tubuhnya itu juga nggak bagus dan juga pengobatannya mungkin terlambat. Komplikasi apa nih yang bisa muncul dok? Jadi komplikasi tadi yang pada anak bisa muncul tadi adalah ke otak meningitis atau encefalitis. Jadi dikatakan sebetulnya pada penelitian dilihat cairan meningsnya, cairan dari kepala itu, si virusnya itu ada di situ. Tapi beberapa orang nggak muncul gejala. Nah, itu yang dikhawatirkan. Kalau daya tahannya turun, muncullah gejala meningitis pada anak. Kadang-kadang bisa muncul infeksi tempat lain. Karena daya tahannya turun, ya infeksi parunya. Jadi radang parunya yang memberat itu kan yang kita khawatirkan pada anak. Pada dewasa biasanya nggak kayak begitu. Ada nggak nih dok komplikasi yang paling berbahaya yang bisa menyebabkan kematian? Meningitis. Meningitis dan radang otak tentunya bisa menimbul. Yang satu lagi pankreatitis. Pankreatitis ini saya selalu bilang penyakit unpredictable. Nggak tahu muntah-muntah, kan enzim pankreas itu merusak. Jadi begitu dia keluar, rusaklah usus dan sebagainya. Sehingga kalau orang gondongan mengalami pankreatitis, dia harus puasa. Harus puasa. Jadi makanannya lewat infus. Oke, mungkin masyarakat di rumah juga penasaran nih dok untuk cara pengobatannya. Apakah harus di rumah atau harus di rumah sakit? Ya, sebetulnya tidak harus dirawat. Tidak harus dirawat di rumah sakit. Tapi saya selalu menganjurkan dia jangan keluar. Dia harus diisolasi. Nah, isolasi di rumah ini masalahnya kalau dia seorang anak, punya adik, punya kakak. Dia risiko menularkan ke adik, ke kakaknya. Sehingga kadang-kadang kita menganjurkan di rumah sakit supaya terpisah dari anggota keluarganya. Di rumah sakit pun biasanya kita taruh di kamar yang terpisah. Nah, kalau Mbak Ayu, mungkin ada gak pengalaman mungkin keponakan atau mungkin anak temannya Mbak Ayu pernah kena gondongan? Nah, ada sih. Waktu itu keponakan aku yang masih, ya itu anak-anak sekitar SD gitu ya. Aku melihatnya ya itu dia bengkak, terus biru. Bengkaknya sebelah atau dua-duanya? Dua-duanya. Terus biru mungkin ya itu karena pakai belau itu ya. Tapi yang aku tahu memang dia akhirnya menularkan teman-teman di sekolahnya gitu. Makanya soalnya dia walaupun sakit gondongan itu tetap masuk sekolah. Jadi teman-temannya ketularan gitu. Tapi sekarang kayaknya udah jarang ya dok ya? Iya, ini memang udah jarang karena ada vaksinnya. Tapi ya itu dia salahnya anak udah gondongan masih aja sekolah. Nah, jadi menularkan teman-temannya malah ya. Kita angkat telepon dulu. Halo, dengan siapa di mana? Iya, mbak. Ibu Asmi di Bilangsa, Cetimor. Ibu Asmi? Apa yang mau dikonsultasikan, Bu? Iya. Apa yang mau dikonsultasikan, Bu? Ini anak-anak, Ibu kan 10 tahun sampai sekarang ini masih mempileksi. Kesalahan pening, ya. Lihat ke setiap, wakannya 9 tahun yang lalu atau SMP sisinya bengkak. Kayak bapak dokter ini cerita waktu semua orang gondongan di Titi. Oke, waktu pas SMP ya? Iya, pas SMP. Abis itu kan, Ibu bawa ke rumah sakit. Pas waktu itu kan ada kartu apa itu. Ibu kan orang, apa karyawan kebersihan. Ada kartu apa itu Ibu bawa ke Cetimia Adin. Abis itu, sampai itu ada kira-kira 3 jam. Dokternya nggak sanggup. Di Titi-nya gembung bengkak, ada matanya 2 gitu. Kayak bisul. Oke. Lalu selain itu dijalannya ada apa lagi? Selain itu gejalannya ada apa lagi, Ibu? Eh, itulah. Terus matanya kan, Ibu itu, kempes itu yang gembung tadi, matanya agak tertarik. Sekarang, istilahnya katanya juling. Tapi di presa ke dokter, matanya nggak ada apa-apa. Empat kali dikrisas. Masa yang penting adalah arah ke kiri sampai sekarang ada obatnya, Ibu. Sudah berobat, kemana-mana, Ibu. Oke, baik, Ibu. Kita akan coba jawab ya, Ibu ya. Iya. Terima kasih, Ibu. Gimana dokter? Jadi, pertanyaannya kalau nggak salah pernah umur 9 tahun pernah gondongan, sekarang sudah kempes, kemudian sekarang matanya jadi... Ketarik tadi ya. Matanya jadi... Saya nggak kurang lengkap ya. Tapi biasanya sih gondongan itu sembuhnya sembuh-sembunan. Jadi kalau sembuh nggak ada masalah di... Kadang-kadang bengkaknya lama, dia udah sembuh tapi masih sisa bengkak. Mungkin harus dicari lagi kenapa matanya? Apa betul kaitan? Karena gondongan ini sarafnya sebetulnya ke sini, bukan ke sini. Berarti mungkin bukan karena gondongan, dok ya. Beda ya. Ini penyakit yang lain juga ya. Iya, mungkin penyakit yang lain juga ya. Betul. Iya. Nah, dok, kalau misalnya tadi dokter bilang bahwa gondongan itu disebabkan oleh virus. Virus bisa sembuh sendiri. Artinya, kalau kena gondongan, maka yang dilakukan adalah istirahat. Betul. Kemudian mencukupi kebutuhan cairan. Kemudian juga mencukupi kebutuhan gizi yang baik. Sehingga nantinya bisa meningkatkan diatan tubuh dan bisa membantu penyembuhan dari gondongan. Seperti itu, dok ya. Nah, dokter mungkin ada tambahan, dok? Untuk mereka yang sudah kena gondongan. Itu sebetulnya sudah seluruhnya. Tetapi mungkin yang harus diperhatikan adalah ada muncul komplikasi-komplikasi atau tidak. Kemudian yang kedua, mungkin ada baiknya kita menyadari bahwa vaksinasi bukan hanya buat anak-anak. Vaksinasi gondongan buat dewasa juga diberikan. Oke. Nah, jadi nggak ada salahnya kalau melakukan vaksinasi. Kalau waktu anak-anak belum. Mungkin generasi-generasi, saya nggak tahu generasi Dr. Haikal. Kalau anak-anak sekarang kan umumnya sudah divaksinasi. Tapi untuk yang dewasa-dewasa dulu itu belum populer MMR. Jadi sebaiknya dilakukan vaksinasi. Hal lain adalah mungkin obat-obatan. Yang ditanya, saya harus minum obat apa? Yang dianjurkan biasanya obat anti-nyeri. Bisa juga obat-obat anti-radang. Anti-nyeri dengan anti-radang. Perlu antibiotik atau tidak? Saya merasa karena ini virus, kita tidak perlu memberikan antibiotik. Kecuali kalau kelihatannya berlama-lama nih. Berarti ada infeksi bakteri. Baru dikasih antibiotik. Nah dok, ini pemirsa mungkin masih penasaran dok. Tadi dokter bilang bahwa gondongan bisa menyebabkan komplikasi mandul. Atau orkitis tadi kan. Atau radang pada indung tulur. Atau tuli. Nah ini bagaimana dok jalannya bisa timbul komplikasi ini? Iya. Ditahan dulu dok. Ada teman masuk? Halo, dengan siapa di mana? Ya, saya Ibu Ani di padang. Iya, Ibu Ani. Apa yang mau dikonsultasikan, Bu? Dok, terima kasih dok. Saya ingin menyampaikan ini dok dan bertanya. Sementara saya kecil dahulu, saya pernah kena penyakit gondongan ini. Kalau di kampung saya namanya dulu yaitu buku anjing. Jadi waktu saya kecil di zaman Jepang dahulu, dokter tidak ada. Yang ada dokter hanya jauh di kota. Terangkan kendaraan untuk menumpang juga susah. Mata saya diobat oleh orang tua saya dengan meminum air kelapa tiga kali sehari. Kemudian yang bengkak di dekat telinga itu karena orang kampung biasanya memasak nasi dua kali sehari. Mata diambil nasi panas itu dibungkus dengan kain. Lalu dibaruh-baruhkan ke sana. Kemudian nasi itu diberikan kepada anjing. Bagaimana itu dokter? Apakah masih bisa dipakai pengobatan seperti itu? Karena sekarang sudah banyak ada vaksinnya. Nah itu saja dokter, banyak maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu. Ya dok, ini juga unik dok. Ya, seru nih pertanyaan. Ya, seru dok. Sebagian mitos, sebagian fakta. Jadi ibu ini, zaman dulu memang gondongan itu banyak. Karena vaksinnya kan belum ada. Jadi diobati pakai kompres nasi anget yang ditempelkan. Nah, itu ada mitos. Kalau ditempel, virusnya pindah, kasih ke anjing, pindah ke anjing. Itu memang saya dengar kayak gitu. Jadi, sebagian betul. Mengompresnya betul. Mengompres karena bisa mengecilkan. Tapi melempar nasinya terus biar dimakan anjing, itu mitos. Mau enak ya anjingnya. Kasian anjingnya nanti gondongan juga. Oke, iya dok. Tadi dok, tentang komplikasi dok yang tadi. Kenapa kok gondongan itu bisa komplikasinya ke kemandulan. Kemudian tuli. Nah, ini bagaimana dok jalan ceritanya? Permisah ingin tahu dok. Jadi, virus gondongan ini bisa pergi kemana-mana. Dia bisa terbawa aliran darah. Dia bisa juga terbawa aliran kelenjar ketah bening. Bisa juga masuk ke saraf. Jadi tuli karena gangguan ke saraf. Yang lain karena aliran darah. Oke, baik dok. Ada penelpon lagi. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Yang punya se-e. Yang penelpon saya belum dijawab tuh. Ini dengan ibu siapa? Bu Ije tadi. Bu Ije? Iya. Iya, apa bu tadi pertanyaannya? Tiroid. Saya hyper tiroid. Hipertiroid. Jadi perbedaan hipertiroid dan gondongan itu ya bu? Iya. Oke, baik. Terima kasih bu. Iya. Ini penting dijawab. Tadi kita bahas sedikit ya. Jadi hipertiroid itu akan membuat kelenjar besar. Yang membesar adalah kelenjar tiroid. Bahasanya di masyarakat adalah gondong. Iya. Jadi hipertiroid. Tadi di gambar pertama, kalau nggak salah muncul, ya itu kelenjar yang di sini. Sementara gondong yang kena adalah kelenjar parotis. Parotis, ya. Sehingga hipertiroid sangat berbeda dengan gondongan. Pada hipertiroid yang masalah adalah kelenjar gondongnya. Nah, ini bukan sakit cuma sehari dua hari. Hipertiroid itu bisa bertahun-tahun. Bisa kondongan. Iya. Jadi kalau saya bicara virus, kemudian lima hari sembuh adalah gondongan. Bukan hipertiroid. Hipertiroid perlu obat. Bahkan kadang-kadang obat itu bisa bertahun-tahun diminum. Jadi sangat jauh berbeda antara gondong dan gondok. Gondok itu lebih. Oke. Ada batasan umur nggak sih, dok? Mungkin nanti setelah umur lima puluh akan mengurangi terkena virus gondongan atau gimana, dok? Biasanya makin tua akan makin menurun. Jadi makanya vaksinasi pada dewasa pun dianjurkan pada usia sembilan belas sampai lima puluh hari. Iya. Jadi gondongan adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang bisa sembuh sendiri. Dan kalau sudah kena gondongan, maka tentunya isi rahat, dok ya. Kemudian cukupi kebutuhan cairan, tetap makan makanan yang bergizi, dan tentunya yang lebih baik adalah vaksinasi ya ketika usia satu tahun. Dan makanya oleh karena itu kita sangat penting untuk menjalankan pola hidup sehat. Jadi kalau kena gondongan, jangan galau. Oke, dokter Sheila setelah ini kita akan bahas apa, dok? Setelah ini kita akan ada cara sehat. Nah, cara sehatnya itu bagaimana kalau misalnya kita di kantor tidak menurunkan stamina kita. Oke, kayaknya seru nih ya. Kayaknya seru. Sesaat lagi tetap di acara Ayo Dosehat. Cara sehatnya. Sesaat lagi tetap di acara Ayo Dosehat. Terima kasih. Terima kasih.